musik 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 ya kita udah sampe di Korea Selatan gitu kan hmm ini kayak gini, bandar kayaknya namanya itu bandar Incheon ini kita masih pagi banget tadi jam limaan, waktu sini eh udah jam enam sih, enam lebih sembilan tapi masih gelap di luar jadi yalah kita ngurus-ngurus dulu eee ke imigrasi terus ke bagasi ambil wakasi terus nanti kita langsung ke eee city center habis itu kita simpen barang dulu di kita sewa RBNB sih disini oke oke musik 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 jadi setelah kita turun dari di pesawat itu untuk kita pakai train lagi MRT lah teman teman disini disitu kita menuju ke arah sana oke ya teman teman kali ini kita udah sampe di Incheon ya teman teman nih eee kebetulan tadi kita ke apa ke toko obat dulu beli buat kebetulan tadi istri saya kenal apa ke Seleo waktu di Vietnam jadi beli dulu kerasanya baru tadi pagi pas eee di pesawat terus nyari-nyari sih ada tadi disini oke terus sampai Korea tapi sayangnya ya disini beberapa petugasnya tidak seramah dibanding di Jepang ya teman teman Jepang itu bener-bener ramah banget lah pengalaman saya itu Jepang itu masih is number one pokoknya mah kalian teman teman abis ini kita ke kereta menuju city center abis itu kita menuju ya explore-explore sekitar resyo oke jadi dari sana tuh dari arah bandara tuh langsung kita kesini ke arah eee bandara kereta bandara namun kita beli dulu eee 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 jadi kayak e-money nya lah gitu teman-teman nanti kita di vending machine ini kita beli nanti harganya katanya sih 4.000 won tuh gak tau lah nanti nanti kita kesan nanti baru masuk kesini oke nah ini teman-teman pembeliannya seperti ini tuh nanti disitu tapi dia gak bisa nerima uang 500.000 ya 500.000 dia gak bisa 50.000 gak bisa biasanya 10.000 dan uang-uang kecil lainnya teman-teman tuh kembalian di atas kamar oke baris ya nah ini teman-teman kartunya seperti ini ini tinggal ke vending machine di timani ini oke setelah itu kita ini isi dulu kartunya di vending machine sini teman-teman yang kartu yang tadi timani itu diisi dulu berapa kebutuhannya buat teman-teman baru deh nanti kita bisa dipakai oke oh iya untuk cara-caranya sih gampang banget tinggal ya pake bahasa inggris aja teman-teman kalau teman-teman yang gak belum ngerti bahasa korea saya juga sebenernya gak ngerti juga ya makanya pake bahasa inggris disini ada berbagai bahasa jadi aman lah bahasa jepang bahasa inggris bahasa cina ada ini m cat oke menuju ke kereta padara ke show station nah setelah dari kita, kita langsung deh nunggu keretanya menuju ke show station ke sana kita nunggu, mirip-mirip kayak MRT Jakarta lah caranya, gampang buat temen-temen yang udah naik MRT itu pasti gampang banget cara-cara, sip kita menuju kota Seoul pusatnya masuk ke sana kereta bandar ini kayak gini, temen-temen ya mirip-mirip kayak inilah MRT mirip-mirip di situ ininya harus nyeret road map-nya kurang lebih kayak gitu temen-temen jadi masih sama lah kayak MRT-MRT biasa kayak di Singapura mungkin temen-temen yang udah ke Jepang itu hampir sama lah atau yang di Jakarta mungkin saya belum pernah sih mencoba MRT di Jakarta temen-temen segitu aja dulu temen-temen nanti kita lanjut lagi di sebelah sana kita udah sampai temen-temen di Seoul tapi kita daerahnya di daerah Dangsan ini tadi dari apa? stasiun di bawah kayak gini temen-temen situasinya kalau ngeliat sih kalau nanya-nanya sih lebih gampang waktu di Jepang ya di Tokyo pun sekalipun mereka sibuk tapi tetap kita lihat mereka tuh ramah dan ngasih tahu informasi misalnya kemana-kemananya malah mereka tuh ngebantuin sampai bener-bener ketemu kalau di Jepang kalau di sini ya belum semuanya tereksplor sih nanti kita lihat kayak gimana apa? seperti dahulu-dahulu atau gimana? ini kayak gini temen-temen ini di perempatan Kiara Condong hehehe oke oke jadi kita mau jalan-jalan temen-temen ke arah enggak tahu Pak Anak? enggak tahu Pak Anak? enggak tahu Anak enggak tahu Anak Pillai oke Anak Pillai temen-temen kita pakai Metro ya atau MRT lah kalau di kita mau kita nunggu di sini kayak gini lah kita baru dateng go kali ini kita udah keluar dari Stasiun ya temen-temen ini ada Honda Bentley di sini sama N-Max N-Banley sini ada Super Cup juga temen-temen keren keren sih ini Super Cup-nya wuh mantap, 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 mantap kita jalan-jalan temen-temen di daerah apa ini tadi teh? Han.. nah itulah ini enggak tahu gedung apa tuh udah pakai baju-baju kayak gitu gimana ini Bu? mau, tapi mau itu enggak? enggak? enggak mau mana aja sewa bendo edek ya temen-temen mobil-mobilnya keren-keren anjrit bentukannya modern tadi motor-motor lucu-lucu orang-orang kok pada pakai jaket gitu kayak yang dingin saya aman-aman aja sombong dulu gila kayak jaket bajunya tetap biasa andalan kamiya nih, anda Bentley nih temen-temen dia pakai boncengan di sini oke, kita lihat lagi, lanjut ini tinggal yang lain itu teman-teman ini ada langsung beda ya empatnya bedanya lucu iya iya cuy iya gak masak aja kayak gitu temen-temen ini teman-teman kondisinya seperti ini di apa kita lupa namanya ya perumahan ngas korea gitulah tuh perumahan-perumahan gitu sih udah yang pakai-pakai segala macem tuh ibu-ibu juga kayaknya di Indonesia juga kayak gini sih teman-teman ambil baiklah tuh perangat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton